Polisi menggerebek lokasi industri kerajinan rotan yang dijadikan tempat untuk transaksi dan mengonsumsi sabu. Seorang perajin rotan mengaku mengkonsumsi sabu untuk menambah stamina saat kebanjiran pesanan. Satres narkoba Polres Poleo Alimandar menggerebek rumah pengrajin rotan yang dijadikan tempat bertransaksi dan lokasi untuk mengkonsumsi sabu. Seorang pria berinisial S44 tahun pemilik kerajinan ditangkap bersama barang bukti sabu. Dari penggeledahan polisi menemukan sabu paket kecil yang dibuang pelaku di lantai kamar serta alat isap yang diduga baru saja digunakan pelaku. Pelaku mengaku mengkonsumsi sabu untuk menambah stamina lantaran tepat usahanya kebanjiran order kursi rotan. Pengerepukan ini dilakukan atas laporan warga yang resah dengan ulah para pelaku dalam menggunakan narkotika. Untuk kepentingan penyelidikan pelaku di gelandang ke Mapores Poleo Alimandar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Poleo Alimandar, Sulawesi Barat, Huser Zainal, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.